Banyaknya laporan kecewa dari masyarakat tentang pelayanan di Puskesmas Kedungdung Sampang membuat anggota DPRD meminta Bupati Sampang untuk evaluasi kinerja Kepala Puskesmas Kedungdung. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang dari Komisi 4 meminta Bupati Sampang Selama Junaidi beserta Kepala Dinas Kesehatan untuk mengevaluasi kinerja Kepala Puskesmas Kedungdung. Pasalnya banyak laporan dari masyarakat yang kecewa terhadap pelayanan yang diberikan kepada warga. Salah satunya pasien yang ditolak, pungli yang terjadi, serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Puskesmas bahwa orang melahirkan tidak boleh lagi di bidan desa. Dari banyaknya permasalahan tersebut politisi dari Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Iqbal Fattoni meminta agar Bupati Sampang turun tangan untuk memperbaiki sistem yang ada di Puskesmas Kedungdung Sampang. Sebenarnya secara program itu sudah kami apresiasi, tapi di bawah mungkin ada oknum yang tidak paham tapi karena terlalu banyak oknum sehingga kami mohon dari Komisi 4 kepada Bupati Sampang, kepada Dinas Kesehatan untuk mengevaluasi kinerja dari Kapus Kedungdung. Karena ada rentetan masalah yang merugikan, bahkan sangat merugikan masyarakat. Kita tahunya, yang video dari Bupati Sampang, kalau sudah punya KTP langsung bisa gratis kan begitu. Tapi fakta di bawah masih banyak warga yang kebingungan ya? Nah, fakta di bawah masih bukan banyak lagi, bahkan sangat banyak warga yang kebingungan karena tidak ada sosialisasi. Yang paling parah ketika nakasnya tidak paham, kalau sudah nakas tidak paham apalagi masyarakat kan begitu. Selain itu, Iqbal juga mengungkapkan program UHC sudah bagus. Hanya pelaksanaan di bawah, yaitu Puskesmas, pelayanannya yang harus ditingkatkan agar masyarakat tidak kecewa. Ali Muzdor, CTV